Hai cofren, disini ditahui bahwa sebuah pertokohan mempunyai 150 kendaraan yang terdiri dari mobil dan sepeda motor. Nah, banyaknya roda seluruhnya ada sebanyak 420. Jika tarif parkir untuk mobil adalah 4.000 dan juga 2.000, maka pendapatan uang parkir pada saat itu adalah berapa? Disini kita akan mengasumsikan mobil sebagai X dan sepeda motor sebagai Y. Kita tahu jumlah mobil dan sepeda motor disini ada sebanyak 150, sehingga X tambah Y sama dengan 150. Kemudian banyaknya roda seluruhnya ada sebanyak 420. Kita tahu bahwa mobil memiliki 4 roda sehingga 4X dan sepeda motor memiliki 2 roda sehingga 2Y sama dengan 420. Kemudian kita sederhanakan menjadi 2X tambah Y sama dengan 210, yaitu dengan membagi ruas kiri dan ruas kanan dengan 2. Kemudian kita namakan ini persamaan pertama dan ini persamaan kedua. Lalu kita akan melakukan proses eliminasi yaitu 1 dengan 2. Sehingga X tambah Y sama dengan 150 dan 2X tambah Y sama dengan 210. Kemudian kita kurangkan, didapatkan min X sama dengan minus 150 kurang 210 sama dengan minus 60, maka X sama dengan 60. Dari persamaan satu kita tahu bahwa X tambah Y sama dengan 150, sehingga X 60 tambah Y sama dengan 150, maka Y sama dengan 90. Sehingga kita dapatkan bahwa banyak mobilnya ada sebanyak 60 dan banyak motornya ada sebanyak 90. Kemudian kita akan mencari pendapatan uang parkir saat itu. Diketahui tarif parkir mobil adalah 4.000, sehingga 4.000 dikalikan X ditambahkan dengan tarif parkir motor adalah 2.000, dikalikan Y. Maka ini sama dengan total pendapatan uang parkirnya, sehingga 4.000 dikalikan dengan X adalah sebesar 60, ditambahkan dengan 2.000, dikalikan Y sebesar 90. Maka ini sama dengan 240.000 ditambahkan dengan 180.000, sehingga jawaban di sini adalah Rp. 420.000, sehingga pendapatan uang parkir saat itu adalah sebesar Rp. 420.000. Sampai jumpa di soal berikutnya.